Hai hai hai, balik lagi di channel aku Zara Zetira yang memberikan informasi staycation on budget Mulai dari villa, hotel, kuliner halal, hingga tempat wisata yang pastinya harganya murah Tapi gak murahan Eits, sebelum nonton jangan lupa subscribe youtube channel Zara Zetira Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi menginap di Canggu Bali Nama tempatnya adalah Brow In Canggu Lokasnya ada di Jalan Raya Semat Gang Anggur nomor 1 Canggu Bali Brow In Canggu ini adalah guest house Dan Brow In Canggu ini sering banget muncul di aplikasi booking hotel ketika kalian memilih destinasi Canggu Bali Brow In Canggu ini lokasinya deket banget sama Atlas, Finn Beach, atau biske-biske club lainnya Cafe-cafe estetik, mau nyobain Canggu Live, kalian cukup dengan berjalan kaki aja Dan tuh harganya per malam cuma Rp336.600 Tapi disini mungkin kalian ragu melihat beberapa review yang ada di aplikasi booking Kamarnya bersih gak ya? Pengap, lembab, atau spraynya wangi gak ya? Terus pelayanannya gimana? Breakfastnya ada atau enggak? Lokasinya seperti apa? Nah di akhir video aku mereview jujur semuanya Jadi sebelum nonton jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dinyalakan notifikasinya, dan jangan lupa di share ya Nah ini perjalanan aku dari Kutem menuju ke Canggu Jarak dari Bandara Ngurah Rai menuju Brow In Canggu adalah 10,2 km atau kurang lebih 1 jam perjalanan Kalian bisa menggunakan ojek online atau mau sewa mobil, sewa motor, nyetir sendiri ke Canggu juga bisa Kalau kalian takut tersesat menuju Canggu, kalian bisa cari di Google Map Nama tempatnya adalah Brow In Canggu Disini aku sangat saranin kalian sewa motor aja Karena kalau di Canggu ini memang macet banget guys Perjalanan aku dari Kutem ke Canggu ini kurang lebih 1,5 jam Karena itu macet banget, stuck Dan Canggu ini jalanannya itu ya lumayan kecil Jadi cuma untuk satu mobil, satu motor Tapi padatnya aktivitas disini Jadi yang membuat ini sangat macet Kalian juga bisa mengandalkan shortcut Canggu Itu bisa juga dicari lewat Google Maps Tinggal dipilih kalian naik motor Itu lebih lempeng sih jalannya Terus disini masuk jalan gang yang cuma cukup satu mobil Tapi ternyata di depan tuh ada mobil Jadi yaudah deh, stuck lagi deh macet Akhirnya setelah terbebas dari kemacetan Ini adalah jalan Raya Semet Nah disini tuh banyak banget cafe-cafe estetik Terus beach club Ke pantai Barawa juga melalui jalan ini Kalau untuk penginapannya sendiri Ini tuh tepat di belakangnya cafe Jalapeno Nah ini di sebelah kanan kita tinggal belok kanan Nah di sebelah sini guys, di sebelah kiri Jadi ini bukan gang sempit sih menurut aku Karena masih bisa diakses oleh dua mobil Dan lokasinya juga tidak terlalu masuk ke dalam gang Jadi masih deket jalan Raya Nah ini dia, braw in Canggu Untuk parkiran motornya ada di sebelah sini Jadi kalau kalian bawa mobil Kalian bisa parkir di tanah kosong yang ada di sebelah sini Di sini Jadi kalian kalau bawa mobil parkirnya di sini Untuk check-innya ini ada di lantai 2 Yap ini adalah lobby utamanya Gak terlalu luas Dan kita panggil aja dulu resepsionisnya Untuk proses check-innya sendiri Ini cepet banget Pelayanan pun juga ramah banget Untuk kamar yang aku pesen ini Tidak termasuk sarapan ya Di sini aku dianterin sama staff resepsionisnya Sampai kamar Wah, baik dan ramah sekali ya Nah ini dia kamar nomor 203 Jadi kita masuk Assalamualaikum Nah ini kursi Eh kursi Ini kasurnya Ukuran kasurnya ini 160 x 200 Itu dapet 2 bantal Untuk kasurnya Ini sih bersih Maksud aku lumayan empuk juga Wangi Spraynya wangi Terus untuk kamarnya sendiri Kayak homey banget sih Menurut aku Ini kayak lebih Kayak kos-kosan kali ya Terus tapi di sini ada AC Di sebelah sana Itu ada jendela dan korden Nah di sebelah sini Ini tuh kursi Kursi buat duduk Dapet 2 buah gelas Nanti airnya bisa direfill sendiri ke depan Dan ada tata tertip juga Terus ini TV Kalau untuk TV-nya kita tes yuk Ini ada TV kabelnya gak ya kira-kira Ini nyala gak sih? Ya kok gak nyala Oh gak nyala Nah TV-nya ini ukurannya Ukuran lebih 32 inch Karena kamarnya Ya gak terlalu besar sih Untuk lantainya nih Semen-semen gitu Jadi kayak industrial-industrial gitu Oh TV-nya ada TV kabelnya guys Tuh Harry Potter Nah untuk kalau cat-catnya sendiri Ini bersih Terawat Dan kordennya Kita buka Wah Ini tuh view-nya langsung ke jalan tadi Jadi kalau kalian mau ke atlas Itu tuh atlas tuh Keliatan gak sih? Gentengnya doang sih Keliatan Nah kamar mandinya tuh ini Taraaa Ini tuh kamar mandinya bersih Menurut aku sih aslinya kulit bersih Cuman ya ini kayak kerak-kerak itu Tapi ya not bad lah Namanya juga kena air Ini dia WC-nya Ada gantungannya juga Ada kaca Terus untuk klosetnya juga bersih Bersih sih semua Nah untuk sabun dan Sampo ini kali ya Ada Cuman ininya kopek-kopek gitu guys Ya so far Untuk nginep Sekedar Untuk taruh barang Karuh koper Terus juga Untuk istirahat sebentar Mandi Terus pergi lagi Numpang naruh barang Pergi lagi Hotel ini tuh Ya worth it banget sih Daerah tanah canggung Dapat 300 ribuan Dan disebelah kanan Ini ada Safe deposit box Terus ada Pulkas kecil Hangarnya satu Terusnya ada kaca Dan disebelah sini Kasurnya Ukuran 160 x 200 Oh iya ini juga udah dikasih Dua buah handuk Nih Nah untuk minumannya Kalian bisa refill Di dispenser Yang ada di lobby Tinggal dibawa aja Gelasnya Next aku mau ke Rooftop garden Karena di atas Katanya ada garden Jadi aku mau coba Lihat Rooftopnya Seperti apa Yap kurang lebih Seperti ini Rooftop garden Disini kalian bisa Duduk-duduk Cari angin gitu Sambil Nongki-nongki Terus disini Juga ada Beanbag Karena lagi hujan Jadi beanbagnya Dipinggirin dulu Sekarang aku mau Ke atlas Mau nge-check Seberapa jauh sih Dari penginapan ke atlas Dan ternyata Memang gak jauh banget Jadi kalian bisa Berjalan kaki Mau ke atlas Nah kalau untuk di atlas ini Di bagian depannya itu Masih gratis Dan banyak beberapa cafe Kalian bisa makan disini Tapi untuk masuk ke Beach clubnya Ini per orangnya Dikenakan biaya Rp150.000 Dan ada minimum Spendnya Di tiap mejanya itu Berbeda Next aku mau cari makan Di Blue Tomato Canggu Nah disini nih Kalau setiap malam Ada live musiknya loh Dan ada menu favoritnya Yaitu Nasi goreng Dan cuknya tuh Katanya sih enak banget Jadi aku mau cobain Baru sampai Blue Tomato Kita dapet Welcome Drink Ini tuh lumayan seger banget sih Disini aku pesen Jus mangga Yang aku suka disini tuh Jus mangganya Gak pake gula Untuk makanannya Aku pesen Spaghetti Alio-ulio Ini tuh harga Proporsinya Rp72.000 Nah ini adalah Salah satu menu Rekomendasi Dari Blue Tomato Yaitu Nasi goreng danco Nasi goreng yang ini Berwarna hitam Terus ada sambal mata Ayam yang Ditepungin Sama Telur ceplok Dan rasanya Memang enak banget sih Harganya ini Cuma Rp75.000 Kalau kalian punya Rekomendasi Tempat makan Yang enak Yang hits Atau yang estetif Terus ya Kalau bisa Tempat makannya Halal Kalian bisa komen Di bawah ini Nanti aku akan review Tempat makan itu Dan menurut kalian Gimana? Silahkan komen ya Di bawah Karena tadi Kekenyangan Habis makan di Blue Tomato Terus ketiduran Dan ini aku baru bangun Di jam 11 Malam Dan suasana Penginapannya sendiri Masih terang banget Gak gelap Sama sekali Jadi kalau kalian Pulang subuh Ini tuh Ya terang Tempatnya tuh Ya bersih Menurut aku sih Oke Penginapan ini Itu di Depan hotel Eh depan hotel Depan Brown Inn Yang canggu tuh Ada live music Guys Jadi kalian bisa Nunggu disini Ini jam 11 11 sih Udah agak sepi Tapi nyari apaan ya Ini ada minimark Kalau kesana tuh ke atlas Udah gelap Penginnya saya kesana Ini ada tempat makan Beket gitu Tapi udah tutup Aku kemaleman Mau jalan kaki Oh itu ada populer Kita ke populer Di jam setengah 11 nih Masih lumayan rame Sih banyak orang Cuman aku mau Jalan ke populer Agak takut Karena aku sendirian Banget Jadi yaudahlah Aku balik ke Brown Inn Canggu lagi Jala Peno Terus Brown Inn Canggunya ini Tepat di belakangnya Jala Peno Cafe Dan Gangnya tuh Bukan gang sempit Dan gangnya tuh Terang Vila-vila Semua isinya Dan Brown Inn Canggu ini Persis di belakang Jala Peno Jadi masih deket Pengger jalan Gitu Karena aku Lihat di aplikasi Boking Katanya gangnya itu Gang sempit Kampung Tapi enggak kok Good morning Selamat pagi Jadi kalau ada yang Review Bilang AC-nya Panas Mati Multaku nih Dingin banget Jadi suamiku tuh Sampai kedinginan Gini Nih Jadi Untuk AC Oke ya AC-nya dingin Nah kemarin Ada yang komen Kata aku Kulkasnya enggak dingin Dan ternyata Ini kulkasnya dingin Guys Nih Ini dingin Terus ini ada es batu juga Ih Ini ada es batu Jadi kulkasnya dingin Time to review jujur Jadi aku rasain Selama satu hari Menginap di Brow Inn Canggu Yang pertama Untuk kamarnya sendiri Ya merasa homie banget Lebih mirip ke kos-kosan Tapi ini Menurut aku bersih Klosetnya itu Bersih Kamar mandinya juga Oke Airnya juga Kenceng Water heater-nya juga Nyala guys Terus Untuk kasurnya sendiri Disini nyaman Empuk Spray-nya wangi Kamarnya enggak Pengap Terus Tempat kamarnya juga Terawat banget Terang AC-nya dingin Terus Apalagi ya Cuman amanitisnya aja sih Tidak ada kopi Gula Teh Air panas Hanya ada air minum Yang kita bisa refill sendiri Di depan Ada safe deposit box-nya Dan kulkasnya Kalian sudah lihat sendiri kan Di video aku itu Dingin Terus Apalagi ya Ada kaca Ya So far sih Menurut aku Kamar 300 ribuan Di Cangguni Udah Oke banget Lokasinya Apalagi Strategis Kalau kalian masih ragu Kalian bisa tanya-tanya Sama aku Di kolom komentar Di bawah ini Dan kalau kalian suka Jangan lupa di subscribe Di like Di komen Dinyalakan notifikasinya Dan jangan lupa di share ya Assalamualaikum See you in the next video Jangan lupa di subscribe